Aku bakalan turun Tapi lama-lama disini tuh agak sedikit ngeri Halo? Kayak suara Orang yang lagi buang-buang gitu loh guys Astagfirullahaladzim Assalamualaikum Ya Allah Guys Guys Aku kayaknya gak bisa terusin aku disini Masalahnya Aku disini sendiri Kalau takut ada apa-apa Aduh Bahaya ini Enggak usah Tiga Matilah kita matilah Nih cari maaf Nih cari maaf Nah kemah Teman-teman Aku takh Tidak 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 Hai denger gak kalian Hai kayak suara kerincing-kerincing tuh jadi apa ya temen-temen ya ini jujur nih ya kalau kalian lagi banyak orang terus banyak barang yang lagi jalan bareng gitu gincin 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 ini kayak sumber ya temen ya sumber hai 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 Allah wabarakat pikir ular keges Oh ini tuh sumber ini sungai ini tapi sumbernya kemana enggak tahu nih Hai ini ini misalkan dicari terus kesana Cik Hai bisa ketemu ya gejah hai 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 tapi Hai masa iya ya hai 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 karena yang penting tuh airnya buat mandi ya Hai yang penting air buat mandi hai 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 halo 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore buat temen-temen semua ketemu lagi dengan saya sangat explore jadi hari ini adalah hari kedua di malam hari ya temen-temen ya dan sekarang masih terbilang masih sore sih sore tapi di jujur temen aku udah pindah tempat yang tadinya aku ada di sekitaran benteng terus akhirnya aku memutuskan untuk pindah yang udah aku cek di sore atau di siang ya temen-temen dan posisinya sekarang memang aku ada di sini Hai tapi jujur temen-temen aku nggak tahu apakah aku bakal berhasil selama satu minggu kalau saya pikir-pikir jujur temen-temen Hai untuk portable listrik bener-bener tidak mendukung jujur ini aku ngomong apa adanya ya Hai selama ini yang aku pikirkan portable listriknya itu bener-bener mendukung ternyata pelan banget misinya guys Hai misinya tuh pelan banget sampai seperti ini Hai jadi ini selama pengisian Hai satu hari cuma dapat dua strip guys bisa lihat enggak Hai cuma dapat dua strip selama satu hari untuk portablenya Hai terus Hai ya Allah sama ini guys Hai mie ini aku masukin ke kantong ya minya ya minya persediaan stok makananku aku masukin kantong minya tuh semua ada yang aneh hai 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 satu dus Hai tubuhannya dihubung semut guys jujur aku nggak bohong nih merinding aku hai 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 ada sesuatu yang Hai aku disini aku tuh kayak kayak diusir gitu loh kayak hai 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 aku nggak bohong guys rumpah dengan Allah merinding aku hai 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 aku Hai tinggal di sini tuh kayak semacam Hai ada yang penghuni nya kayak nggak setuju gitu Hai aku nggak tahu temen-temen ya kalaupun nanti hai 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 baterai ini udah nggak bisa di Hai aku memutuskan untuk balik Hai ini kebentur sama Hai penerangan listrik lah baterai-baterai Hai udah nggak ada kalau mandi mah aku bisa menyesuaikan di laut ya teman-teman ya Hai ataupun habis dari laut kayak tadi terus aku basuh pakai Hai tisu basah mungkin itu bisa itu beradaptasi di sini Hai tujuan saya di sini hanya ingin melawan rasa penasaran apa yang dianggap orang suatu tempat pulau terangker hai 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 yang notabeknya enggak Hai bangsa-bangsa goib aja tapi hewan-hewan buas Hai jadi disini emang bener-bener nggak bisa buat main-main aku hanya ingin melawan rasa penasaran dan aku emang sengaja nekat untuk sendiri disini teman-teman tujuannya sih ya apakah yang di bilang itu ya seperti itu gitu tapi ternyata Hai ada beberapa kendala-kendala entah ini kendalanya emang kendala real karena emang property saya yang tidak memungkinkan dan kebutuhan-kebutuhan saya karena alam yang ada disini itu mungkin karena Oh ya terbilang alami ya mungkin sih Hai apa ya teman-teman ya Hai mungkin saya anggap sebagai alami Hai tapi aku enggak mau ngakil-ngakil hal-hal yang ada disini Hai itu sih teman-teman Hai ini posisiku ada di bener-bener deket sama laut Hai jadi kalau terdengar suara Hai ombak Hai ya seperti ini guys Hai aku udah nggak ada center lagi guys Hai aku udah di Hai tengah-tengah Hai di tempat yang udah aku survei sore hari temen-temen Hai itu permintaannya siapa sebenarnya bukan permintaannya siapa-siapa ya guys ya aku hanya sebatas untuk melawan rasa penasaran sih Hai kalaupun gagal ya Hai bukan karena aku disini takut ataupun yang lain enggak guys ya karena kebutuhan untuk Hai ngerekam video ataupun Hai menginfong-nifokan lah yang kegiatan aku ada disini gitu loh maksudnya entah live IG ataupun ini Hai karena aku tujuan disini pun juga membuat suatu video kalau misalkan Hai baterai-baterai habis ya aku aku daun jatuh Hai ya percuma dong aku disini ya kan kalau misalkan aku disini tapi aku enggak biasa bikin video terus ngapain juga aku disini gitu guys ya kan Hai jadi mungkin nunggu aja kalau misalkan besok Hai perlengkapan saya masih bisa saya pakai saya teruskan tapi kalau misalkan tidak bisa dipakai Hai otomatis Hai aku balik guys mungkin dianggap sebagai tiga tiga hari bertahan disini saya kira ya cukuplah hanya sebatas untuk melalui rasa penasaran kata oke Hai halo guys sekarang udah setengah pagi teman-teman aku dari tadi disini udah kayak orang yang bingung jujur teman-teman suara-suara enggak jelas yang ada di sekitaran karena emang beda sama yang eh titik ngecam aku yang pertama ya dibanding untuk sekarang disini lebih Hai apa yoh kalau saya Hai waspada itu hewan ya temennya karena kanan kiri ini Hai hutan mungkin dari temen-temen tahu sendiri lebih kentalnya hutan kalau di atas yang ngecam pertama kan sedikit luas Hai agak waspada disini dari tadi temen-temen Hai dan sekarang ini karena menjelang mau pagi aku pengen uji nyali di tempat ruang penjara yang hanya satu lubang aku di infokan juga sama Pak Budi pernah dulu salah satu seorang Hai orang luar negeri ya temennya yang mencoba untuk uji nyali disitu dia bener-bener fatal yang sampai mengeluarkan darah aku enggak tahu aku cari di Google yang mana aku enggak tahu tapi itu yang di infokan sama Pak Budi yang ya selaku apa ya yang jaga atau gimana Hai itu orang luar luar negeri temen-temen saat waktu uji nyali disitu pakai Hai tangga masuk ke sebuah lubang yang kecil itu memang bener-bener niat pakai tangga terus uji nyali di dalam sampai enggak tahunya tiba-tiba ya mungkin karena Hai benturan energi atau apa saya kurang paham sampai mengeluarkan darah terus disitu dinyatakan gagal seperti itu dan sekarang aku mau uji nyali disitu tapi aku enggak masuk dalam guys bahaya buat aku kalau masuk aku dalam karena ventilasi udara atau apa perlengkapan pun juga ya temennya kayak tangga yang mau ke dalam aku pun juga enggak sedia Oke kita langsung aja ini tak tutup aja temen-temen Oh ya aku juga mau mengifokan ini semua baterai saya habis wes aku enggak tahu aku nyerah-nyerah ini Hai Oh bukan berarti aku takut di tempat ini temen aku nyerah karena Hai perlengkapan saya semuanya tidak memadai jadi aku disini bener-bener di hutan kalau aku enggak bawa penerangan Hai nalilahi guys itu sih itu tip ya temen ya tip buat kalian dimanapun di tengah-tengah hutan temen atau apa saya kira penerangan lebih utama temen hai 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 jagain kalau misalkan ada ular Hai atau Hai hewan-hewan buas Hai sampai-sampainya temen-temen ini lihat lampu aku pakai kamera drone eh kamera baterai pakai ini ini bentar lagi juga habis nih Hai bentar lagi juga habis ini kayaknya tak matikan aja deh Hai gini ajalah biar mati guys tuh Hai ini nge-charge nih Hai beton nggak Hai Oke aku enggak usah bawa sepatu ya temen-temen ya Hai mungkin aku bawa ini aja alas aja temen-temen hai 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 cara disana agak sedikit ini ya temennya jadi aku pakai alas aja bentar guys motor banget ya jadi tempatnya seperti ini loh guys kalau teman-teman lihat ini benar-benar kanan kiri aku ada di apa semacam kepohonan jadi ya menurut aku ya waspada hewan juga guys terus tadi aku berupaya disini aku kasih tanda kasih tanda teman-teman biar tidak dilewatin orang tadi itu banyak pengunjung teman-teman ya mungkin emang hari weekend ya hari weekend posisi yang aku tempatin sekarang itu berdekatan dengan meriam terus disini halo Assalamualaikum gak denger suara untuk wilayah kesini teman-teman udah gak ada sinyal makanya aku bikin video atau disebut sebagai vlog lah ini tak kasih tanda ini sengaja kita kasih tanda biar orang-orang tuh tau kalau arahnya jalan ke kanan kalau arahnya jalan ke kanan gitu loh kita kasih tanda ke kanan biar tidak melewatin ke tempat tendaku ya oke Bismillahirrohman Assalamualaikum 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 Astagfirullah Ibu sebelum apa-apa dan merindingnya ini Masya Allah ini tuh bener-bener pohintell yang besar nih bunyi suara apa Tengah-tengah pulau Assalamualaikum Suaranya membengung Ini penjara Tapi penjara biasa temen-temen Kalau yang rencana Saya pakai Untuk uji nyali Di sini Saat waktu itu ada Orang luar negeri Yang masuk ke dalam Pakai tangga Seperti ini Di dalam itu luas Jadi Di narabidana Eh narabidana sih Saat waktu itu Belanda-Belanda Atau Portugis ya Untuk memenjarakan Warga Peribumi Rakyat Peribumi Dengan secara paksa Udah dimasukkan Seperti ini guys Udah tidak bisa keluar Banyak orang-orang yang meninggal Di penjara Mungkin aku Uji nyalinya disini guys ya Aku tak nata dulu kamera saya Posisinya enaknya dimana Aku taruh disini aja ya Aku pakai jana Bandai guys memaham Terus tadi aku Udah pakai Apa Autan Terlalu gelap Udah ya Jadi sengaja aku disini Pakai alas ya Halo Benggung Suarnya disini Tapi Aku lihat dulu guys Jangan sampai Udah nge-record Percayanya Gelap banget Oh Kayaknya Gelap sih Tapi Gak apa-apa ya Cukup lah Aku penasaran disini Oke Kita mulai guys Tapi Tidak pikir-pikir Kok kayak Terang Tidak pikir-pikir Ternyata ini Banyak lorong Banyak lorong guys Jadi lorongnya tuh Ini satu ruangan Terbagi Di bawah itu ada Tiga ruangan Wuh Nanti jatuhnya Tempat ini adalah tempat Yang dimana Jadi mohon maaf teman-teman Kalau suaranya Agak sedikit Menggembah Waduh Tempat ini Yang benar-benar Di Percayain Kalau Tempat yang Paling angker Dan banyak Korban-korban Yang Ada di bawah Mungkin Mungkin Akan Sedikit Santai Teman-teman Disini Kok lebih enak Disini Daripada Ditendak Cuma Kalau disini Teman-teman Misalkan ada hewan Tidak bisa kemana-mana Tidak bisa kemana-mana Dewanya apa ya Macan Tuh Mau gimana Kalau ada macan Baru lima menit Berjalan Kita santai Aku pengen Benar-benar Merasakan Sesuatu Yang ada disini Tapi kalau mencium Bau Dari tadi Teman-teman Memang Enggak enak Banget Entah Ini Bau Dari Ruangan Yang tertutup Di bawah Jadi Kayak Gimana Dari tadi kelelawan masuk ke dalam ini tempat yang benar-benar terpengkangan tapi ruangan ini bersih adung adung guys masalahnya apa ini terlalu pengam jadi di luar itu suara ombak suara angin suara burung-burung atau suara hewan-hewan apa bisa menyerupai sesuatu suara-suara yang aneh-aneh dan hari pertama aku mendengar suara kayak kerincing-kerincing kayak orang lagi gerak jalan itu terdengar banget di dalam benteng ini dan sekarang saya ada di tengah-tengah nanya lagi di tengah-tengah atau di dalam benteng aku bener-bener pengen tahu hanya sebatas melawan rasa penasaran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini aku kayak denger suara kayak kelelawar selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 dia pun tidur guys guys kalau ada tangga aku bakalan turun tapi lama-lama disini tuh agak sedikit ngeri halo bismillahirrahmanirrahim singlay caramel terutih 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 yang NTON Terima kasih. Orang yang lagi buang bareng gitu loh guys. Aku tadi bawa air minum juga. Orang yang lagi buang bareng. Orang yang lagi buang bareng. Astagfirullahaladzim. 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 Aku gak tahu. Astagfirullahaladzim. 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 Astaghfirullah Tak tahu Tak tahu guys Astaghfirullah Kak Ida cukup kisah Aku hanya Astaghfirullah Sebentar kan Astaghfirullah Assalamualaikum Assalamualaikum Aduh Sentraku sudah tidak kelihatan ya Alulak ya gue alulak Allah akbar Allah akbar Oke 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 guys mungkin cukup ini Aku gak bisa Terlalu lebih dalam teman-teman Hanya sebatas melawan rasa penasaran Apa yang saya dengar aku gak tau Alu mungkin ya Tapi aku dengar gak tau nanti saat aku pengeditan teman-teman Mungkin itulah Hanya sebatas melawan rasa penasaran Oke bahan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax